Hai semua welcome to cheap cheap channel aku dengan Raina yang akan nge-unboxing dan nge-review monkey the luffy dari one piece SHF figuarts lagi betul tapi sebelum itu aku mau pakai topnya chopper karena biar vibe-nya tuh bener-bener one piece gitu loh kayak gini lah ya gini kali ya ini enggak enggak nah oke oke tuh ribet juga ya pakai ini em balik kesini ini aku beli dengan harga satu juta satu juta untuk satu box kecil ini ini satu juta jadi aku baik ekspetasi aku tinggi untuk ini terus worth it apa enggak nya aku juga masih nggak tahu tapi kita akan cek bareng-bareng ya pros and cons nya apa yang kita dapat dari satu box ini nih nih Oke kalau gitu enjoy the video hai oke kita mulai dari boxnya dan sebagai penggemar one piece luffy SF figuarts menurut aku boxnya keren banget kenapa karena warnanya sih warnanya itu kayak bener-bener appealing gitu karena kan bajunya luffy kan warna merah terus deh gitu kan di depannya itu juga background background belakangnya itu merah dan jadi itu kayak bagus banget gitu oke kita lihat apakah worth it satu juta untuk SHF monkey the luffy tadi ada oke jadi ini yang kita dapat dari SHF figuarts monkey the luffy tapi kan kita masih ada untuk ngecek lainnya tuh kayak artikulasinya terus emm attach parts nya kayak gimana dan ini pas aku pegang terasanya tuh berat bukan kayak plastik yang ringan-ringan gitu yang cek-cek gitu enggak tapi ini kayak agak ada beratnya tuh eksklusif gitu oke guys ini yang kita dapat tiga face expression rambut sama dua pasang tangan oke sebelum ke artikulasi aku mau info aja kalau video ini ada 6 pose luffy 6 ya untuk cek artikulasinya juga untuk cek pose tangannya itu gimana kakinya kalau dinaikin gimana atau apa pokoknya ada 6 pose disini gila men harganya satu juta enggak mungkin kan gue cuman bikin kayak tiga pose gitu ya rugilah oke back to artikulasi artikulasinya kalau menurut aku itu agak sedikit kaku saya bukan kaku yang jelek ya kaku yang oke sih kayak firm gitu jadi kayaknya tuh kalau misalkan ditekuk atau dinaikin itu tuh nggak gampang copot gitu itu kalau dari aku ya nah ini splitnya luffy lumayan lah lebar tapi yang lucunya itu sorry bukan sepatu sendalnya itu bisa kayak dicopot gitu di bagian belakangnya itu unik sih lucu sih terus kalian sadar gak sih kalau mukanya luffy nih luffy di figure ini itu mirip banget sama yang di animenya menurut aku sih mirip banget ya kalau kalian gimana komen dong nah ini dia pose duduknya oke lah kakinya juga oke terus kayaknya untuk badannya di kesamping-sampingin juga oke obrol bagus oke ini pose pertama jadi ada dua ya satu rambut yang nggak pakai topi kedua rambut dengan topi nah itu caranya disini yang untuk di video ini aku masih agak bingung nih masih ngeliatin apa guide-nya di box di boxnya ada guide-nya nah jadi kalau untuk yang tanpa topi kita udah dapet set rambutnya itu tuh dari rambut yang belakangnya poni depan sama rambut belakang kecil nah itu tuh yang lagi aku mau masukin ke leher nggak bisa-bisa ya ini nih nah itu untuk rambut tambahan di bawah terus untuk yang kecil ini parts ini itu yang akan kita gunakan untuk meng-attach apa muka di depan dan rambut di belakang nah kayak gini nih ntar nih ini disini aku masih bingung masih bingung nih takut-takut nggak bisa jadi aku masih ngeliat guideline-guideline dulu emang sih awalnya agak membingungkan tapi lama-lama kalau ya kita tahu ya fine-fine aja nah ini nih udah tahu nih aku disini di part ini nih aku udah tahu nih oh ternyata seperti ini loh emm cara pasangnya nggak seribet itu loh nggak secomplicated itu loh ya walaupun kita butuh effort lah tapi menurut aku ini oke banget nggak sih tuh dan pose pertama ini kayaknya aku mau pose aku mau pose apa ya kayaknya pose tendangan gitu deh ya ini pose pertama pose tendangan aku mau ngeliat postnya itu di belakang packagingnya di belakang packagingnya tapi aku pengen banget nyobain emm ekspresi mukanya dia yang lagi kayak kaget gitu terus udahnya keluar gitu nah tendangan Luffy gimana menurut kalian keren nggak sih kok aku merasa ini keren ya dan sampai sekarang aku tidak merasa dirugikan gitu aku tuh membeli ini dengan harga 1 juta tapi bukan karena ini Luffy ya bukan karena ini Luffy one piece terus aku kasih nilai kayak 10 gitu tuh nggak pasti kan ada cons-consnya juga yang lainnya oke untuk pose kedua ini posenya tuh aku mau Luffy itu lompat juga terus tangan dua tangannya tuh pokoknya aku mau aku mau pakai semua parts yang ada di ee SIF gue harus makin di Luffy gila nggak merugi lah iya kan iya nggak sih nah anyways untuk ini yang parts ini yang sekarang ini sedang aku attach mukanya itu yang di tengah-tengahnya itu kebalik seharusnya seharusnya tuh diputar balik untuk muka sama sama rambutnya jadi kayak lebih susah gitu dibandingin kalo ya the other way around gitu lah tapi not bad sih bukan yang kayak kayak effort effort full banget gitu enggak nah ini ee kita baru ngecopot tangannya kita ganti tangannya nah untuk tangannya itu joinnya itu agak beda ya nanti pokoknya ada parts dimana aku akan memperlihatkan joinnya untuk tangannya jadi ini beda sih biasanya kalo SHF itu SHF figure arts kan dia kayak join tangannya tuh bulet gitu kan jadi bulet ya kayak buletan gitu lah nah tapi kalo untuk SHF figure arts nya Luffy ini beda dia bukan bulet tapi nanti akan aku liatin nah ini yang aku maksud dua tangan itu kayak di ee apa kayak di 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 apaan sih itu namanya kayak dibuat seakan-akan lagi mengumpulkan tenaga dalam lah istilahnya gitu cuman ee setiap aku menggerakkan tangan kaki sendal dan apapun itu itu gampang banget dan gak loose gitu dia bener-bener pakem ee exclusive gitu oke next pose oke untuk pose ketiga ee ini pose mau nonjok orang dan sekalian aku mau ngeliatin join tangannya ee untuk ee attach tangannya kayak memakai tangannya nah nah tangannya kayak gitu tuh nah joinnya itu dia ee ngerucut gak seperti kayak bola seperti SHSP guas lainnya dan kepalanya copot nah gini guys kalau misalkan ada parts yang yang kita mau pake terus ee partsnya itu tiba-tiba copot mungkin ee ada kemungkinan berarti kita pas nge-attachnya itu gak 100% itu pertama yang kedua ya kalau misalkan copot ya mungkin mungkin ya itu emang ee apa dari figurnya aja kali yang kurang bagus ya ini mungkin kan ada kemungkinan kalau menurut aku Luffy ini keren banget sih liat deh dia lagi nonjok oke next post post keempat kita ganti dulu mukanya dan disini aku sudah mengerti caranya mengganti dengan bener gak kayak sebelumnya susah nah ini yang benernya nih ya jadi kayak jadi gak kebalik lagi gitu rambut sama mukanya nah di post keempat ini postnya itu aku mau si Luffy nya itu lagi ya loncat lagi lah gitu ee lompat lagi terus tangan aku nanti akan ganti tangannya ee untuk tangan kirinya tuh ee tangan semua lima jari gitu yang yang berdekatan sama fis ee apa tangan yang lagi digenggem ee mungkin ya postnya yang lagi melindungi tangan terus mau langsung mau nge-attack musuhnya gitu nah FYI nih guys kan dari tadi kan aku kan kayak ee nge-nekuk-nekuk ee dengkulnya Luffy terus udah gitu ee gerakin ee apa tuh namanya ee gerakin badan atasnya Luffy terus udah gitu ganti ekspresi mukanya Luffy terus ganti tangannya juga gitu semua aku coba dan menurut aku artikulasinya itu bagus artikulasinya bagus bagus bener beneran deh artikulasinya untuk ee ee luffy shifiguarts ini bagus bagus banget sebagus itulah oke next post mudas dan sabi ya chau ya 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 Untuk yang kelima, aku mau, apa ya, ini pose yang udah pengen aku mau coba, dari anime heroesnya Luffy, terus, kayaknya udah deh, itu doang deh, untuk yang ada part-partsnya. Dan sekarang, SHV Guards-nya Luffy, ini aku mau coba, dia lagi prepare untuk gear 2-nya, gear 2, kalo gak salah, dia itu bener-bener, badannya lagi ngebungkuk nih, kayak gini nih, ngebungkuk, terus udah gitu, dia ngelebarin kakinya, sambil dengulnya tuh ditekuk gitu, nah, ini kayak gini nih, Tidak dulu, ntar, ya, kayak gini, kayak gini, wah, pake copot segala deh. Nah, terus, tangan kirinya itu ada di, ada di, di dengulnya, terus tangan kanannya itu dia ngebuat kayak vis gitu, kayak digengem gitu, lagi, ditaruh ke bawah gitu, untuk tangan kanannya. Nah, ini kayak gini nih. Ingat gak sih, kalian, gear 2, kan ini kayak bener-bener, kayak, terus, tiba-tiba ada keluar asep gitu, terus baru gear 2-nya yang ngeonjok, 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 ngeberapa kali itu tuh. Bener gak sih, kayak gini, atau ini, salah penunduk doang ya. Ya, tapi, intinya seperti itulah, posenya mau, pas dia lagi mau ngeluarin gear 2. Oke, next pose! Last pose! face expression mau menggunakan ekspresi yang terakhir banget nih, yang dia kaget, yang matanya keluar, sama, apa namanya, lidahnya keluar juga, yang dia kaget. Dan di sini nih, ini aku harus ngelepasin kepalanya sama badannya, soalnya, apa, dagunya kan lebih, kayak, lebih, lebih panjang ke bawah gitu, Jadi, aku lepasin dulu aja, baru nanti aku attach, lepasinnya gampang kok, cuma tinggal di nah, kayak gitu. Nah, dia attach deh, masukkan, lalu attach lagi ke lehernya. Udah, aku membuat ekspresi ini mungkin kayak ekspresi bingung kali ya, soalnya kalau kayak, misalkan, pose dia lagi berantem, tapi dengan ekspresi muka kayak gini sih, apa ya, ya, kocak juga sih. Tapi, tapi ini aku, aku mempersiapkannya untuk pas terakhir-terakhir, last pose, bingung. Oke, karena ini udah last pose, berarti kita udah masuk ke ending, aku mau buat summary-nya, pros, and cons-nya, dan nilainya itu berapa. Oke, next! Sampai jumpa! Hai semua, back to Raina again! Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton sampai saat ini, sekarang ini nih nih, aku appreciate banget, karena perjalanannya panjang ya videonya. Jadi, aku mau menilai Luffy, satu sampai sepuluh, aku memilih sembilan. Sembilan, sembilan itu menurut aku udah bagus banget, sepuluh tuh perfect ya, bener-bener perfect banget ya, nggak ada cons-nya. Tapi kalau sembilan itu ya, masih ada cons-nya sedikit lah, kayak misalkan ya mungkin parts-parts-nya lebih agak pelit dikit gitu, dikit banget, dikit. Tapi, almost perfect. Kalau dibilang satu juta, sebenarnya worth it nggak worth it sih? Kalau S.I.V. Guards itu biasanya di range harganya tuh 700 ribu sampai 800 ribu. Cuma, karena aku yang tidak sabar untuk mereview dan unboxing S.I.V. Guards Makeda Luffy, jadi aku akhirnya beli. Rebirth-nya lebih mahal dibandingin harga aslinya gitu. Jadi, kalau ditanya worth it nggak sih, satu juta ya aku bisa bilang ya diantara worth it nggak worth it gitu. Terserah kan pendapat aku. Oke, kalau gitu... Selesai sudah videonya dengan 6 post. Kalau kalian suka... Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe. Bye! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton